Terima kasih. Oke, kita akan buka acara ini dengan sambutan dari Ibu Destri. Apakah sudah ada Ibu Destri? Ibu Destri sepertinya belum ada ya? Oke, saya panitia, apakah Ibu Destri sudah ada? Belum ada, mungkin masih di jalan. Oke, belum ada, masih di jalan. Oke, kalau begitu kita akan beralih kepada presentasi dari beasiswa. Nah, teman-teman mungkin yang penasaran, BSO Erasmus Plus itu sudah secara bersamaan dipromosikan Nufik Neso Indonesia sejak awal program Erasmus Plus dan program Neso Indonesia ada. dipromosikan sebagai beasiswa yang bisa dipakai untuk melakukan melanjutkan studi di Eropa maupun ke Belanda. seperti itu. Namun ada yang unik dari BSO Erasmus Plus ini, di mana kamu kalau misalnya menggunakan BSO Erasmus Plus, universitasnya kadang kita tidak bisa milih karena program-programnya sudah ditentukan, termasuk juga universitasnya sudah ditentukan. Jadi, teman-teman nanti akan fokus ke memilih programnya dan juga teman-teman pada saat menggunakan BSO tersebut, teman-teman akan mengalami pembelajaran atau studi di lebih dari satu negara Eropa. Jadi, bukan cuma Belanda saja, teman-teman bisa mobile setiap semester, bahkan ada yang mobile setiap tiga bulan sekali. Nah, kalau teman-teman penasaran, saya akan memperkenalkan nih satu persatu dari pemateri kita pada hari ini, ada Mas Hanif Valah dari Country Representative of Erasmus Plus Indonesia. Halo Mas Hanif. Hai Fidi. Halo, Mas Hanif, perukahan senior saya yang juga menyambut saya pada saat welcoming. Terima kasih banyak, Fidi, untuk moderasinya. Halo, teman-teman, maaf ada kendala koneksi sedikit tadi. Halo, Mas Hanif, apa kabar? Halo. Oke, Mas Hanif yang akan nanti memandu, memimpin presentasi ya bersama teman-teman yang lainnya. Benar. Di sini saya juga menyapa ada Mas Erick, ada Mbak Livi, ada siapa lagi nih teman-teman yang Erasmus yang hadir? Halo, Mas Fidi, semuanya. Halo. Mbak Zalfa tadi katanya ada kesulitan koneksi untuk masuk ya? Iya nih, kayaknya Mbak Zalfa masih on the way. Oke. Sambil menunggu. Halo, Mas Fidi. Sambil menunggu nanti. Hai, Mbak Livi, apa kabar? T.H., dirimu bagaimana? Aku juga baik di sini, sedang peralihan semester, jadi masih free dan bisa hadir menyapa teman-teman semua. Ada Mas Argo juga, dan juga Mbak Zalfa. Halo, Selamat siang, Mas Fidi. Iya. Oke, sambil menunggu Budesri, kita sekarang akan mulai dulu ya presentasinya. Dan untuk teknis presentasinya, teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan yang pop out in your mind di tengah-tengah presentasi, silakan langsung ditanyakan di kolom chat. Karena di sini banyak sekali senior-senior dari Erasmus+, alumni-alumniya Erasmus+, termasuk saya juga, akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman di kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, presentasi atau waktu saya serahkan kepada Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Terima kasih, Fidi, atas perkenalannya. Saya coba share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Sebelumnya kita mau nyapa teman-teman dulu yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Jadi kami dari EMA Indonesia, Erasmus Mundus Association. Kami merupakan alumni dari Erasmus, beasiswa dari Uni Eropa untuk belajar ke negara di Eropa, baik itu International Credit Mobility ataupun Full Degree. Nanti di sini akan kami jelaskan apa itu Erasmus bersama saya hari ini. Yang presentasi akan ada Mas Erick dan juga Mbak Zalva. Kami bertiga merupakan country representatif dari Erasmus di Indonesia. Untuk pertama, saya persilahkan Mas Erick memulai presentasinya. Baik, terima kasih Mas Hanif. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Baik, langsung aja ya kita presentasi tentang beasiswa Erasmus. Jadi apa sih beasiswa Erasmus itu? Pasti teman-teman penasaran nih. Jadi beasiswa Erasmus ini adalah bantuan hibah dari Uni Eropa. Jadi teman-teman yang dari luar Uni Eropa juga bisa mendaftar beasiswa Erasmus ini. Next. Nah, jadi beasiswa apa aja sih yang ditawarkan sama Erasmus ini? Jadi beasiswa Erasmus ini, kita ada beasiswa yang full degree sama yang International Credit Mobility Program. Atau previously kita bilangnya Action 2 Program. Nah, untuk yang full degree, kita ada Master Degree Program. Kita sebutnya Erasmus Mundus Join Master Degree atau AMJM Day. Nah, untuk PhD-nya ada program namanya Marie Curie Program. Kemudian untuk International Credit Mobility. Nah, untuk yang tadi, untuk yang full degree, yang untuk AMJM Day Program ini, itu minimal requirement-nya bachelor sama period study-nya biasanya antara 1 sampai 2 tahun. Kalau untuk PhD, minimum requirement-nya minimum Master Degree ya tentunya, dan study period-nya 3 tahun. Next. Nah, untuk International Credit Mobility, kita ada yang untuk student and staff exchange, itu eligible for bachelor, master, sama PhD juga. Ini biasanya periodenya antara 6 sampai 12 bulan. Nah, kalau untuk visiting scholar for academic or research, biasanya untuk dosen yang mau ngajar, penelitian, atau scientific study ya melalui program Erasmus, itu minimal bachelor degree, program periodenya biasanya maksimum 3 bulan. Next. Nah, sekarang kita masuk ke Erasmus Mundus Join Master Degree. Nah, Erasmus Mundus Join Master Degree ini seperti apa sih? Nah, tadi sebenarnya sudah Mas V diutarakan di awal ya, jadi untuk AMJM Day Program ini, penyelenggaranya itu konsorsium universitas di Eropa, jadi minimumnya 3 universitas dari 3 negara Eropa yang berbeda. Nah, untuk programnya banyak sekali, jadi buat teman-teman yang pengen tahu programnya itu ada sekitar 130 program, dan bisa dicek di katalog AMJM Day-nya, tinggal di klik aja link-nya, atau ini bisa di-capture oleh teman-teman, dan nanti bisa dicari-cari tuh program mana aja yang sesuai dengan minat teman-teman. Untuk study period-nya tadi 1 sampai 2 tahun, jadi 1 tahun itu ada 60 ECTS, untuk 2 tahun 120 ECTS. Selanjutnya. Terima kasih, Mas Ari. Oke, selanjutnya. Ya, sekarang kita panggil Mbak Zalva untuk presentasi. Mbak Zalva bisa dengar? Oke, bisa kok Nif ya? Halo, sorry baru bergabung. Silahkan. Ya, tapi presentasi lo ini, presentasinya Mas Hanif, di aku ngeheng. Tapi ada kok di handphone ini udah sampai yang bagian mana? Mary Sklodowska Curie Actions. Oke, jadi selanjutnya di Erasmus ini juga provide untuk S3, namanya Mary Sklodowska Curie Actions for Doctoral Degree, ini untuk S3, dan itu programnya 3 tahun, setiap tahunnya 60 ECTS, berarti 2 tahun itu 120 ECTS. Nah, untuk kursusnya itu ada 8, yaitu Agriculture, Engineering, Medical Science, Economy, Law, and many more. Nah, kemudian nanti cara daftarnya itu seperti apply pekerjaan, jadi nanti akan disediakan supervisor disananya, kemudian juga akan mendapat gaji gitu, seperti gaji, karena besarnya tuition fee-nya juga jauh lebih besar dibandingkan exchange student atau yang S2, master degree gitu ya. Nah, kemudian cara daftarnya semuanya online, jadi langsung aja cek di link-nya di situ. Kemudian, next, who is eligible to receive the scholarship? Next, who is eligible to receive the scholarship? Yang pasti yang pertama adalah non-EU citizen. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang... Zalva, sorry, Zalva. Halo, Zalva. Halo, ya. Ini slide ke-9, yang first semester, second semester, third semester. Oke, sorry. Ya, jadi first semester itu, jadi kalau untuk Erasmus, mobility-nya itu pindah-pindah setiap semester pindah negara gitu. Dan selama dua tahun minimal pindah di dua negara yang berbeda, yang tentunya universitasnya juga berbeda. Nah, bisa jadi setiap semester berpindah-pindah. Misalnya, mobility-nya seperti ini. Semester satu itu ada di Belanda, kemudian semester dua ada di Paris, semester tiga ada di Belgia. Itu contoh mobility-nya seperti itu. Nanti mobility-nya itu bagaimana, akan semua disediakan dari Erasmus, dan semua ada penjelasannya di link-nya IMG-MD, ada di link-nya. Kemudian di teman-teman, semua itu bisa cek mobility-nya seperti apa, universitasnya apa saja. Kemudian, di setiap universitas itu, kalian ngambil berapa ECTS, mata kuliah apa saja, itu semua ada di link setiap program studi. yang disediakan oleh Erasmus, seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya yang Mary Swalovska Kuri Actions, yang tadi sudah saya jelaskan, itu programnya tiga tahun, dan seperti yang mulai pekerjaan ya, karena nanti di sana mungkin teman-teman menjadi asisten di laboratorium dan sebagainya. Kemudian, next, who is eligible to receive the scholarship, yang pertama adalah non-EU citizen. Mungkin kalau teman-teman yang punya citizenship dari Eropa, itu belum bisa mendaftar, tapi kalau teman-teman benar-benar warga negeri Indonesia asli, berarti bisa mendaftar di Erasmus Plus ini. Kemudian, not registered as citizen in any new countries. Kemudian, haven't done any main activities. Misalnya, mungkin teman-teman, selama lima tahun terakhir, pernah sekolah di Eropa, pernah tinggal di Eropa, pernah magang internship di Eropa, selama dua belas bulan atau satu tahun, itu teman-teman enggak bisa daftar Erasmus Plus ini. Kalau di lima tahun terakhir ini, pernah ditinggal di Eropa selama satu tahun. Tapi jika teman-teman belum pernah di Eropa, selama lima tahun terakhir ini, berarti teman-teman eligible untuk mendaftarkan Erasmus. Kemudian, ada juga nih, next, yang paling menjurkan adalah scholarship grant-nya. Nah, teman-teman dapat tuition fee-nya itu yang sangat-sangat cukup, bahkan melebihi cukup, bisa jalan-jalan di Eropa, bisa saving, ya bisa makan dengan layak gitu ya, seperti student pada umumnya gitu. Nah, di sini ada master degree. Oke, di sini master degree, di situ bisa dilihat, doctoral degree, juga bisa dilihat di situ. Jadi, per bulannya itu, kalau master degree dapat 18.000 euro, which is, kalau kita breakdown, itu living allowance-nya 1.000 euro per month, kemudian travel allowance, 3.000 euro per year, cycle allowance, 1.000 euro per year. 1.000 euro hanya dibayarkan di awal ya, kalau settlement. Nah, travel allowance per year itu untuk apa sih? Untuk mobility. Jadi, kan teman-teman nanti pindah-pindah apartemen, pindah negara, nanti perlu ngurus residence permit, semacam itu, itu kan perlu biaya lagi. Sehingga, Erasmus juga menyediakan untuk travel allowance sebesar 3.000 euro per year. Doctoral degree juga justru lebih besar daripada master degree, bisa dilihat di situ. Dan visiting scholar, itu 14.800 euro. per persen atau per 3 bulan. Oh ya, tadi 1.000 euro itu, kalau sekarang euronya 17.000, artinya teman-teman bisa dapat 1 bulan itu sebesar sekitar 17 juta. Oke, selanjutnya, Mas Hanif, mau dilanjutkan atau bagaimana? Ya, terima kasih, Zalva. Ya, terima kasih. Selanjutnya, basic requirement teman-teman. Jadi, sebenarnya ini, rekumen yang sangat-sangat dasar. Jadi, untuk lengkapnya, teman-teman cek di masing-masing program, karena akan berbeda-beda. Jadi, yang pertama yang pasti akan diminta, itu adalah curriculum vitae. Dan itu harus Europass version. Jadi, teman-teman, untuk Europass version ini, bisa google Europass CV, di situ keluar. Lalu, teman-teman akan menemukan website, yang mereka itu berupa template. Di situ tinggal masukin aja data diri yang dibutuhkan. It's pretty similar with the CV, as in general. Tapi di sini, dia akan membuat format sendiri, dan itu yang biasanya diperlukan oleh, yang diminta oleh program-program di Erasmus. Jadi, coba buka Google, Europass version. Terus yang kedua, English Proficiency Test, itu teman-teman boleh pilih IELTS atau Tufol. Kalau Tufol banyak version, yang pasti biasanya, bukan biasanya sih, harusnya diminta adalah yang IBT, yang computer-based. Jadi, teman-teman bisa cari provider untuk IELTS dan Tufol, terserah mau pilih yang mana, sebenarnya. Dua-duanya require IELTS atau Tufol. Di masa lampau, sebenarnya Tufol sempat di-ban di Eropa, termasuk Inggris, karena ada kejadian yang joki. Tapi sekarang sih harus ada normal, tapi untuk selamat, you should check your own respective program, untuk melihat apakah mereka accept Tufol IBT. Kalau IELTS selalu aman. Seperti itu. Yang ketiga, diploma atau ijasa. Teman-teman, ada ijasa yang disediakan dengan English Translation. Di beberapa kampus, itu ijasanya sudah ada English Translation, biasanya. Tapi kalau yang belum ada, teman-teman ada dua cara. Pertama, pergi ke language center di kampus, biasanya mereka menerima translation, dan harusnya harganya jauh lebih murah, sehingga teman-teman bisa ke language center di kampus masing-masing, terus minta di-translate di situ, dan biasanya stempelnya adalah stempel kampus. Jadi itu legit. Yang kedua, teman-teman bisa ke sworn translator, atau penerjemah tersumpah. Di situ juga legit juga. Cuma kalau misalnya itu teman-teman, biasanya beberapa program, mereka menerima list of sworn translator, ada juga yang enggak. Jadi teman-teman cek aja, kalau misalnya, biasanya kalau sworn translator pun harusnya sudah diterima. Seperti itu. Yang keempat, itu ada recommendation letter. Ini yang paling penting juga, selain yang nomor lima ya. Saya pikir ini adalah dokumen kedua yang paling penting. Karena teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman dapat recommendation letter dari either academic supervisor, atau supervisor di tempat bekerja. Nah, kadang beberapa program, mereka minta tiga misalnya. Jadi, satu harus academic supervisor, dua boleh supervisor, atau boss di tempat kerja. Teman-teman bisa milih sebenarnya kombinasinya, tapi make sure lagi bahwa memang mereka memperbolehkan hanya satu academic supervisor, karena mostly mereka minta dua. Lagi-lagi ini bergantung pada program yang teman-teman ingin daftar. Jadi pastikan lihat dulu di programnya, apakah mereka boleh memperbolehkan kombinasi satu academic supervisor, dua supervisor di tempat kerja, atau any combination yang menurut teman-teman lebih gampang. Karena beberapa orang sudah lulus lima tahun, tujuh tahun, sehingga kalau minta dengan academic supervisor, itu agak lebih susah. Yang terakhir, motivation letter. Motivation letter ini the most important requirement, kalau menurut saya, karena dia sangat-sangat menentukan probabilitas kesempatan teman-teman untuk menjadi awardee di Erasmus. Jadi di Erasmus ini tidak ada wawancara, mungkin akan ada sedikit beberapa program yang meminta wawancara, tapi selebihnya kebanyakan tidak meminta wawancara, sehingga motivation letter inilah yang sangat dilihat oleh mereka ketika mereka ingin mengetahui siapa sih teman-teman profilnya, kenapa kalian harus diterima, dan lain-lain. Jadi biasanya untuk membuat motivation letter waktunya sekitar enam bulan, bahkan ada yang setahun sebelum daftar sudah menyiapkan motivation letter. Dan ada juga beberapa program, seperti program yang terkait dengan seni, harus mengirim portfolio, untuk program dance misalnya, harus mengupload video of you dancing, atau portfolio fotografi, atau misalnya lukisan, so on and so forth. You have to check the program again. It's the golden rule. You have to check the program if they require additional requirements. Steps. Yang pertama admission, biasanya buka di November. Kemudian application processnya bisa mulai di November, Desember, Januari, sampai Februari. So far, setahu kami, beberapa program ada yang berakhir di Februari, tapi dikit sekali beberapa sudah berakhir di Januari. dan Januari itu mayoritas program sudah berakhir. Jadi teman-teman bisa cek apakah masih buka atau enggak. Tapi beberapa program ada yang di bulan Februari, kemudian di approval dari European Commission-nya itu sekitar bulan April sampai Mei. Jadi setelah proses dari kampusnya menyatakan bahwa teman-teman itu menjadi lolos, mereka akan propose your name to European Commission dari April sampai Mei. Makanya ini mungkin terlalu detil. Biasanya ada yang bilang, you have been approved, tapi kita sekarang menunjukkan namanya ke komission. Nanti setelah itu baru anuncemennya di Mei, teman-teman dipastikan bahwa teman-teman dapat. Yang terakhir, departurnya sekitar Agus atau September. Biasanya bulan Juli atau Agus, kita akan ada pre-departure yang diadakan oleh Delegation of European Union bekerja sama dengan kami, Aratus Mundus Association Indonesia. Apa yang terakhir? Yang pertama, tentu saja, kemampuan interpersonal. Teman-teman ketika kuliah, it will enrich your knowledge, your insight, you as a person, finding who you are, probably it could become your journey as a person. Terus juga di sana, belajar banyak leadership juga, how to mingle with international citizen, dan lain-lain. Perkembangan ekonomi, tentu saja, you're pursuing a master's degree or a doctoral degree and that would enrich you as a person in terms of knowledge, skill. Kemudian, learning new languages, karena tadi seperti yang sudah dipresentasikan, bahwa kalian akan pindah-pindah dari satu semester ke semester lainnya. Minimal ada tiga kampus, jadi kalian bisa belajar berbagai macam negara dan biasanya itu gratis ketika kalian sampai. graduate with dual degree or joint degree, yes indeed, karena Erasmus itu tadi dua sampai tiga kampus, jadi nanti ijazahnya akan banyak stempel dari kampus-kampus tersebut. No commitment after graduation, ini maksudnya Erasmus tidak mengharuskan kalian untuk pulang ke Indonesia setelah selesai, banyak beasiswa yang mengharuskan kalian untuk pulang ke Indonesia untuk pengabdi, tapi kalau Erasmus dibebaskan untuk tidak pulang dan kalian bisa mencari pengalaman bekerja di Eropa, mungkin setelah itu mau balik, berbakti kepada negeri, mungkin nggak mau balik, I don't know, it's your plan. Tapi yang pasti kalian tidak akan dipaksa untuk pulang. yang terakhir, traveling while studying, obviously, karena kalian pindah negara, then you will travel, tapi kita selalu bilang kalau dari kami, para alumni, bahwa travel is not the main point of this scholarship, travel is just bonus, dan ensure when you're traveling, it's meaningful traveling, nggak cuma yang kayak Eiffel atau ke Rome, terus been there dan that, check the Instagram location, tapi it's more than that, mungkin kalian pengen cultural visit atau juga kalian pengen art visit, jadi make sure kalau dari kita sih biasanya should be useful, nggak cuma jalan-jalan, jadi kesannya kayak jalan-jalan terus, kayak gitu. Well, that's all. Thank you so much. If you have any questions, please, I don't know how it works, di chat aja, Mas Pidi, atau bisa juga melalui microphone. Oke, terima kasih Mas Hanif. Ini beberapa pertanyaan memang sudah dijawab oleh teman-teman RSS yang lainnya, tapi menarik sekali ya, tadi aku kayak sempat tertarik tentang komen Mas Hanif tentang jalan-jalan yang lebih berarti. Aku mau nanya kalau misalnya pengalaman Mas Hanif sendiri untuk melakukan jalan-jalan yang lebih berarti selain kayak checking Instagram location itu seperti apa, Mas? Iya, jadi kalau saya sendiri, Mas Pidi, saya lebih suka untuk mengunjungi museum. Karena kan kalau kita mahasiswa di Eropa dapat diskonnya gede banget kan untuk masuk ke tempat-tempat museum gitu kan. Jadi saya pastikan bahwa saya mengunjungi museum, kemudian saya juga mengunjungi kota-kota yang menurut saya itu ada value-nya gitu. Sesuai ketertarikan saya sendiri sih, pribadi. Seperti itu. Ada juga seperti host family, jadi kita tinggal tiga hari bersama orang lokal gitu ya, orang negara lokal tinggal tiga hari untuk mengunjungi kita dalam kultur. Jadi tiga hari tinggal di sana, ada programnya, terus kita bisa lihat mereka makan apa sih gitu, terus sehari-hari aktivitasnya seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi nggak cuma ke Paris gitu, misalnya Mas Pidi, terus Eiffel, cek gitu. Terus ke Spain, Barcelona, cek. gitu kan. Jadi lebih banyak tempat serorna bisa kunjungi Godi gitu kan. A lot of Godi sites gitu, you can visit them. Oke. Tapi balik lagi kalau misalnya soal jalan-jalan, memang setiap karakter anak Erasmus Plus, terutama Erasmus Plus Indonesia, itu beda-beda ya. Ada beberapa yang emang dia memilih untuk tidak berjalan-jalan. Ada yang kayak bener-bener dia crazy traveler, lima hari bisa lima negara dan lain-lain. tapi yang paling utama adalah silakan sesuaikan jalan-jalan tersebut dengan waktu kuliah kalian. Karena ternyata tidak se-flexible itu kadang-kadang. Oke, sekarang kita akan tampilkan kali ya, apa namanya, questions-questions yang sudah masuk ke box Q&A. Ini yang paling banyak ditanyakan. Teman-teman kadang-kadang belum bisa membedakan antara program studi dan beasiswa. Apakah pendaftaran beasiswa itu harus mendaftar ke Uni dan memperoleh LOA dahulu atau pendaftaran secara bersamaan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Saya mau jawab, Eric Zalva. Oke, saya jawab aja ya. kalau dia Rasmus itu tidak perlu mendaftar terpisah antara beasiswa dengan kampusnya. Jadi, kalau teman-teman pernah buka website-nya Rasmus, teman-teman tinggal ketik aja di Google EMGMD List. Jadi, di situ akan keluar list-list programnya. Diklik, akan keluar website konsorsiumnya. Di konsorsium itu, kita nyebut konsorsium program itu, teman-teman akan melihat siap kemana teman-teman harus daftar. Nah, di situ ketika teman-teman daftar, itu cuma satu kali proses itu. Kalau lolos, berarti sudah dapat kampus dan sudah dapat beasiswanya. Sudah. Jadi, prosesnya sangat simpel. Tidak perlu terpisah lagi. Oke. dan teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa walaupun ini terintegrasi antara program pendaftaran programnya dan juga program pendaftaran beasiswanya, teman-teman tetap bisa mendaftar walaupun tanpa beasiswa. Jadi, dalam periode pendaftaran, ada pendaftaran program yang periodenya lebih panjang dan juga pendaftaran program beasiswa yang biasanya deadline-nya lebih cepat. teman-teman harus cek pendaftaran beasiswanya kapan dan karena itu biasanya deadline-nya lebih cepat daripada pendaftaran program secara umum. Seperti itu. Oke. Kita selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bayu. Ini lumayan menarik juga. Kalau apply program, master program tetapi berbeda dengan major in bachelor is it a problem? Ini pertanyaan nggak cuman untuk Erasmus aja kayaknya untuk pendaftaran semua program studi di Eropa. Bagaimana nih? Ada yang mau jawab? Dari Mas Argo atau Mbak Livi? Silahkan unmute. Mas Argo, Mbak Livi, Mas Eric, Mbak Zalva. Mbak Livi kayaknya sudah on. Silahkan. Masih new? Oke, Hanif. Ada apa? Sorry-sorry. Tadi sinyalnya agak ini. Livi, kita dapat pertanyaan. Pertanyaannya seperti yang sering kita terima. Bisa nggak sih kita daftar Erasmus S2 tapi beda sama S1-nya? Oh, maksudnya jurusannya tidak linear ya? Ya, benar. Itu balik lagi semuanya ke persyarat dari jurusan yang teman-teman mau apply. Jadi, ada beberapa jurusan yang membebaskan. Maksudnya boleh dari jurusan manapun, tapi ada juga bidang-bidang keilmuan yang memang harus linear dengan apa yang diambil di S1. Khususnya mungkin jurusan-jurusan yang sifatnya eksakta ataupun IPA. Tapi kalau jurusan sosial, hampir semua kalau yang saya cek sih, dia bisa menerima dari hampir semua jurusan. kecuali beberapa yang punya spesifik keilmuan tertentu. Seperti itu sih. Oke. Namun perlu diingat juga teman-teman kalau misalnya kita mendaftar satu program beasiswa, nggak cuma Erasmus plus program A aja, tapi juga beasiswa lainnya. Kita memang bisa memilih program studi yang kita mau. Tapi jangan dasarkan kemauan itu dari berdasarkan kita hanya pengen aja atau kita hanya tertarik aja. Tapi juga harus dibuktikan dengan portfolio misalnya di bidang pekerjaan atau juga kegiatan sosial yang pernah kita lakukan secara serius. Sehingga pada saat mendaftar kita punya program dan kita juga kompetitif. Tidak berdasarkan dengan keinginan pribadi saja. Kayak gitu teman-teman. Panitia ini kita mungkin nggak sih untuk membolehkan peserta untuk berbicara? Ini kayaknya ada beberapa orang yang raise hand. Boleh, boleh. Bisa kayaknya ya. Oke. Silahkan dari Indah Rizki Putri mau bertanya secara langsung. Halo Indah. Kayaknya harus dari Panitia untuk allow to talk. Aku udah tadi udah apa namanya udah allow to talk sih sebenarnya. Oke. Kayaknya Indahnya belum siap. Kita pindah ke pertanyaan lainnya aja. Jadi Mas Gregorius sama Gregorius. Dia mau dia reaksi. Sudah masuk belum suaranya ya? Sudah masuk. Silahkan Mas Gregorius silahkan pertanyaannya bisa disampaikan. Ya. Mau tanya. Kalau kan itu sistemnya kan berpindah dari satu negara ke negara lain selama kurang lebih tiap semester minimal tiga negara. Lalu untuk tesisnya nanti apakah tesis by research atau nanti kayak literatur review gitu. Karena kan harus berpindah-pindah. Kalau misalkan by research berarti nanti di penyelesaian research-nya itu apakah juga akan dibawa dari satu negara ke negara lain begitu. Itu pertanyaannya sih. Oke. Ini pertanyaan menarik dan ditujukan kepada akademik. Tapi Mas jujur kalau misalnya satu semester pindah ke tiga negara itu pindah tiga negara itu capek ya Mas ya. Biasanya maksimal dalam periode program itu pindah-pindah sampai tiga sampai empat negara. Silahkan tentang tesis ini by research atau literatur review dan program pembimbingan atau pada saat kita memulai riset sampai mengakhirinya itu programnya gimana nih? Ada yang mau jawab tentang riset? Mungkin di sini ada ada dui gak sih? Dui kan salah satu alumni program mungkin Dui bisa bantu untuk cerita sedikit waktu proses pembuatan tesisnya seperti apa? Dui gak ada ya? Dui gak ada ya? Tentu jawab ya. Aku S2-nya gak Erasmus tapi juga aku di UK tapi kebetulan waktu itu risetnya juga bukan cuman dash review tapi aku turun ke lapangan sebenarnya sih I'm sure juga beberapa teman Erasmus akan jawab yang sama depends on your interest juga tergantung dengan waktu yang ada dan seberapa rumit sih seperti itu jadi sebenarnya keputusannya sih akan ada di tangan kalian gitu dan untuk Erasmus itu 6 bulan pertama di satu kampus kemudian 6 bulan kedua di kampus B setahun terakhir kalian akan berada di kampus yang sama nah jadi sebenarnya di kampus terakhir ini kalian bisa menyusun tesis kalian tapi ada juga yang berbeda misalnya 6 bulan pertama di kampus A 1 tahun kemudian di kampus B 6 bulan terakhir di kampus yang berbeda itu tergantung programnya kalian bisa lihat dan menurut saya biasanya di tahun kedua kalian sudah harus mikir kalian mau bikin apa sih tesisnya jadi itu nggak akan menjadi penghalang sebenarnya lihat ke kapasitas lihat ke kesempatan dan banyak hal yang mau pengaruhi untuk menyusun tesis menurut saya tidak terbatas pada berperpindahan negara seperti itu oke terima kasih Mas Anny untuk kesempatan saya tentunya tidak terbatas di literatur review kita juga bisa studi praktek tapi untuk beberapa program seperti natural sciences itu agak susah kalau cuma literatur review jadi harus studi praktek juga namun kalau untuk program saya itu dipastikan dia pembimbingnya dia ada dari home and host university jadi universitas semester 1 punya kasih kita pembimbing dan juga universitas kedua juga kasih kita pembimbing seperti itu sih tapi setiap program punya mekanisme untuk tesis yang berbeda-beda juga kayak gitu oke ini ini juga cukup banyak ditanyakan halo saat apply Erasmus apakah bisa apply lebih dari satu program mengingat apply-nya akan di link yang berbeda-beda siapa yang mau jawab nih mungkin Mas Argo mau jawab oke terima kasih Mas Fidi kedengeran ya Mas Fidi ya kedengeran oke pertanyaannya bisa daftar lebih dari satu kalau peraturan dari Erasmus Plus ini bisa daftar sampai dengan tiga program yang berbeda tapi menurut pengalaman saya pribadi dan beberapa teman-teman kan ada baiknya itu ibaratnya tailor-made ya satu aplikasi kita terhadap satu program itu jangan di copy-paste misalnya bikin satu motivation letter program A itu disamain aja ke program B program C itu sangat tidak direkomendasikan jadi balik lagi mindset-nya bukan jumlahnya ya tapi kualitas aplikasi kita itu apakah sudah maksimal di program A terus kita maju ke program B itu harus mikir lagi tentang kontekstualnya apa yang kita apply terus motivasi kita apakah cocok dengan tujuan di program itu terus kita move on lagi ke program C jadi batasnya tiga cuman saran kita sudah maksimalkan di kesempatan yang diberikan terima kasih terima kasih kita pindah ke pertanyaan yang cukup filosofis teman-teman izin bertanya menurut panel bagaimana pihak Erasmus Plus memiliki visi dengan calon kandidat non-EU yang memiliki rencana konkret ke depan untuk bekerja di area EU apakah cenderung pro kontra atau tidak berpengaruh misalnya teman-teman mendaftar tapi gak ada di motivation selanjutnya gak ada saya akan kembali atau mengabdi ke Indonesia saya akan bekerja untuk EU bagaimana nih teman-teman ada yang mau menjawab halo Fidi you were breaking up tadi maksudnya di motivation letter dia nulis kalau misalnya dia punya dia punya visi untuk bekerja di EU atau berkontribusi langsung kepada EU dia tidak punya apa namanya tidak punya maksud untuk kembali ke Indonesia misalnya bagaimana konsorsium memandang hal tersebut oke ini tuh sepertinya case by case ya jadi lebih kepada apakah memang jurusan tersebut keilmuan tersebut dan graduate tersebut akan dibutuhkan di EU misalnya atau itu sebenarnya sudah terlalu banyak misalnya orang-orang yang sudah bekerja di EU dan menurut saya pertimbangannya pasti akan panjang dan banyak seperti itu jadi saya tidak mengatakan saya tahu jawaban definitas itu akan mengakai kesempatan atau tidak tapi menurut saya pribadi itu tergantung dari keilmuannya biasanya yang STEM itu akan lebih bisa diterima kalau bekerja di manapun mau itu di Eropa mau itu UK US karena STEM degree biasanya highly sold tapi kalau untuk social degree saya tidak pasti jadi itu bergantung apakah menurut kalian dengan mencoba untuk memberikan narasi bahwa kalian akan kontribusi ke EU dan keilmu itu sangat dicari atau tidak itu akan menjadi kes-kes menurut saya terima kasih Mas Hanif saya memiliki pandangan yang cukup berbeda dimana kalau saya akan memilih opsi yang ketiga dari Mbaknya yaitu tidak terlalu ngaruh karena kebanyakan orang pada saat menulis motivation statement dan pada saat lulus nanti rencananya juga berbeda tergantung bagaimana dunia atau semesta mendukung rencananya nanti tapi yang dilihat tentunya Erasmus ingin melihat orang kandidat-kandidatnya mereka punya rencana yang konkret sehingga apapun yang nanti kedepannya dihadapkan kepada dia dia akan bisa tetap menyesuaikan karena dia punya rencana yang strategis dalam menulis motivation statementnya but again we don't have kita gak punya kewajiban untuk pulang ke Indonesia if you would like to find any opportunities in Europe that's really fine as well so for me it's quite neutral there ada lagi yang mau bertanya secara langsung mungkin teman-teman bisa raise hand ini ada yang raise hand juga ada beberapa nama ada tiga orang yang raise hand boleh dipilih mungkin dimana sih cara memilihnya kok tidak muncul di saya yaudah saya oke di Sylvia oke silahkan Mbak Sylvia silahkan Mbak Mbak Sylvia bisa diaktifkan mikrofonnya ya silahkan iya sudah terdengar suara saya sudah sudah oke ya terima kasih ya kesempatannya saya mau bertanya untuk yang S3 untuk beasiswa S3 saya masih bingung ini menentukannya tadi kan dijelaskan kita langsung aja cek gitu ya program apa saja kebetulan saya akan mendaftar ke media dan politik itu bisa diarahkan nggak linknya kemudian apakah ada batasan usia untuk beasiswa S3 ini dan ya itu tadi ada nggak untuk program apa namanya media dan politik thank you oke terima kasih ada teman-teman yang mau menjawab mau coba yang lain Argo atau Lifi oh tadi bantu jawab untuk batasan usia untuk S3 tidak ada batasan usianya dan untuk jurusan media dan politik untuk S3 bisa dicek saya sudah bantu kopi sih Mbak Lifi itu ada di Males konsorsium atau grup universitas dia akan membuka call masing-masing tentunya juga ada ada programnya pastinya pernah ada programnya atau akan ada tapi memang pembukaannya itu tergantung kapan konsorsiumnya melakukan call atau melakukan pembukaan pendaftaran tersebut yang programnya bisa untuk pendaftaran itu bisa di update di website yang sudah saya saya sampaikan di situ di sini misalnya di linknya sekarang yang sedang terbuka ini masih ada di linknya yang saya sampaikan itu sudah ada how to apply dan di situ sudah ada close callnya yang baru tutup adalah European Research Night 2021 saya juga belum menggali informasi risetnya untuk menggali informasi open yang lagi open di mana tapi Anda tentunya bisa bisa masuk ke website tersebut dan juga mencari lebih dalam di website tersebut kita masuk lagi ke Q&A kita masih punya waktu berapa menit lagi masih ada 10 menit lagi ini answer live apakah butuh tesis plan untuk mendaftar program Erasmus ada yang bisa menjawab teman-teman butuh tesis plan gak sih untuk program Erasmus kalau yang pernah lihat dari halaman teman-teman our day waktu itu live live bareng mas Hanif juga ingat ganif mas mas ef itu dia dalam motivation letternya gak menjelaskan secara detail sebenarnya tesis plannya seperti apa tapi dia nge-state topik yang ingin halo oh ya halo sorry tadi internetnya sempat berhenti jadi disitu di salah satu award di Erasmus yang apply dia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tesis plan seperti apa tapi dia menjelaskan apa yang ingin dia tulis jadi bentuknya berupa judul karena kan motivation letter itu atau statement letter kan hanya satu sampai satu halaman satu setengah halaman maksimal jadi benar-benar teman-teman harus bisa memikirkan secara matang apa saja yang ingin teman-teman masukkan dan elemen untuk menentukan tidak hanya bergantung dari tidak hanya bergantung dari satu elemen atau tesis plan dan itu banyak faktor banyak elemen yang harus bisa di-incorporate juga ke dalam motivation letter atau statement letter seperti itu oke kita pindah ke pertanyaan selanjutnya ini sangat spesifik sekali untuk Mas Hanif menurut Mas Hanif poin apa yang membuat aplikasinya Mas Hanif bisa keterima jadi award di Erasmus halo ya dengeran ya halo oke kalau buat saya itu motivation letter ya motivation letter dan recommendation letter seperti yang saya sudah bilang sebenarnya motivation letter itu sangat penting ada beberapa pendekatan untuk motivation letter akan ada yang bilang bahwa motivation letter harus kaku yaudah seperti itu cuman menurut saya akan banyak orang yang akan membuat seperti itu jadi motivation letter kalau teman-teman bisa google sebenarnya banyak yang approach motivation letternya menurut saya itu lebih kreatif observasi kehidupan kayak gitu misalnya Livi dan Argo juga kita pernah diskusi ini ya ada yang pernah dapat MBA di salah satu top university di Eropa dia di dalam motivation letternya dia apa ya observasi ke pasar terus dari pasar itu dia bilang bahwa ini adalah the level of economic activity dan dia jelasan itu menurut saya bagus banget kayak gitu jadi kalau teman-teman membuat motivation letter ya bisa dengan yang lempeng-lempeng aja gitu tapi bisa juga dengan yang approachnya misalnya sebuah analisa kayak gitu jadi ada satu analisa kalau saya pribadi saya analisa satu fenomena waktu itu saya analisa fenomena tentang bagaimana akhirnya foreign aid it doesn't mean help local people atau indigenous karena dari dari situ kayak a lot of factors yang mempengaruhi dan dari situ saya mencoba untuk mengobservasi itu secara policy kalau saya seperti itu ada juga yang pendekatannya misalnya dari pekerjaan dia kenapa pekerjaan dia ini sangat menarik dan akhirnya dia ngerasa bahwa dia udah mentok dia butuh ilmu tapi gak cuman ngomong gitu tapi kalian harus nulis satu bagus-bagus banget wrappingnya gitu yang kayak why it makes sense for them to accept you karena dinamika di kelas itu mereka akan mencari gitu mereka kalau misalnya punya orang dengan mahasiswanya dengan different backgrounds they would love it karena ketika ada diskusi suatu mata kuliah kalian akan bisa menyumbang dengan perspektif kalian dengan pengalaman kalian seperti itu jadi motivation letter kalau saya lebih ke mazab yang menurut saya approach-nya jangan kayak why they should choose you terus yaudah standar banget karena kalau kalian going to competitive program menurut saya you can look at the list of Erasmus Mundus Master glokal misalnya itu ya kampus-kampusnya kan itu menurut saya bagus-bagus ada di Glasgow ada di Rotterdam salah satunya yang Belanda gitu dan menurut saya Indonesia belum ada award-nya misalnya sampai sekarang dan saya pikir itu sangat kompetitif kalau kalian lihat list of alumni program program itu yang dapat beasiswa dari negaranya bagus-bagus gitu jadi it wouldn't work gitu kalau kalian cuma nulis yang lempeng-lempeng aja gitu but for some program maybe it would work I don't know gitu kan karena again it depends on the consortium tapi kalau kalian mau google dikit cari aja kampus-kampus top buat cari contoh it gives you a lot of information Livy ada yang ditambai jadi mengingat kita diskusi kita yang ngobrol-ngobrol soal motivation letter dan ini menarik karena banyak banyak sebenarnya mereka orang-orang yang punya apa ya insight-insight yang menarik cuman banyak yang memang masih terbentur dengan mungkin format yang bukan tapi buat saya format yang main aman gitu dan menurut gue pribadi nggak ada salahnya untuk bagaimana teman-teman bisa ngebawa topik yang teman-teman memang pengen yang memang topik yang urgent yang urgent nya memang teman-teman harus belajar lewat program ini gitu bagaimana misalnya dari proyek atau misalnya tentang mengangkat isu-isu yang mungkin soal public space misalnya tadi ada juga sempat salah satu yang nanya soal gimana nih kalau saya maunya ngomongin soal public space gitu jadi nggak semerta-merta harus following certain rules certain templates kayak teman-teman bisa expand dan sebenarnya menarik dari melihat teman-teman yang keterima di top school global top school dan mereka punya cara pandang cara menyampaikan motivation mereka caranya tuh yang kayak oh bisa ya ternyata gitu dari observasi dia ke pasar atau dari pengalaman dia bangun pagi tinggal di Bekasi kerja di Jakarta bayangin dengan nge-handle kemacetan selama dua jam ngomongin polusi udara gitu kayak oh wow dan dari situ dari pengalaman dia tiap hari commuting dia merasa ada satu inisiatif untuk memperbaiki udara Jakarta atau misalnya memperbaiki sistem transportasi which is oh iya ya ini menarik sebenarnya jadi bagaimana nantinya di S2 atau nantimupun S3 disitu akan kepake gitu gimana teman-teman perlu sebenarnya untuk ngecari apa ya semacam kayak celah sudut-sudut celahnya gitu loh itu sih kalau untuk location letter kalau dari Argo gimana? kurang lebih sudah terjawab semuanya ya cuman setiap orang kan balik lagi ada style masing-masing orientasi yang dicocokkan sama tujuan produk tersebut ya dan sebenarnya secara mutlak itu kita gak pernah tahu karena kita gak gak tahu juga panitia yang membaca disana itu tipe orangnya seperti apa apakah harus sangat saintifik mungkin ya atau lebih ke eksploratif atau apa jadi memang itu banyak faktor yang kita gak tahu tapi yang bisa kita usahakan adalah menjadi diri kita sendiri di dalam motivation letter itu tambahin dikit ya gue menarik jadi diri sendiri karena orang-orang lupa bahwa mereka membaca kalian tuh buat motivation letter jadi pastikan ada personality kalian ketika mereka baca mereka gak cuma baca SI yang menaraskan saya mencapai ini mencapai ini mencapai ini itu itu gak akan berhasil tapi membuatnya naratif seperti Mbak Livi bilang kalian commute dari Bekasi ke Jakarta terus kalian melihat bahwa banyak kesempatan yang bisa diperbaiki cuman misalnya tapi saya gak punya S2 untuk bekerja di kementerian PUPR saya harus punya S2 nih it's why saya butuh S2 ini that works atau kalian juga bisa pas kalian ngapain present ngapain future ngapain setelah dapat beasiswa jadi cari angle-angle yang memang menarik karena bayangin mereka membaca ribuan motivation letter kalau kalian sangat kaku saklek maka bisa-bisa mereka sama aja ngebaca yang lain karena you have to treat them as an individual kalau enak ngebacanya flow-nya enak makanya juga gak bosan makanya biasanya kalau di motivation letter ada namanya hook sentence first paragraph will determine whether they will read the rest of your motivation letter jadi make sure kalian tuh udah ngehook mereka di hook up mereka di first paragraph of your motivation letter alright saya bacakan sebelum kita akhiri saya bacakan pertanyaan terakhir ini ada pertanyaan menarik mengenai pembukaan program tahun 2021 pertanyaannya sebenarnya saya narasikan apakah program semua program MJB akan buka di tahun 2021 intake ini teman-teman saya akan menjawab pertanyaannya mengaitkan kepada COVID COVID-19 situations dimana ada beberapa program sekitar 30-40% program yang memilih untuk menunda pembukaan pendaftarannya atau juga menunda hasil yang sudah diterima teman-teman di tahun lalu ke tahun ini sehingga di tahun ini mereka tidak membuka karena situasi COVID-nya kemarin di tahun lalu universitas-universitas di negara tersebut tidak memungkinkan untuk membuka program jadi teman-teman untuk kondisi COVID seperti sekarang silakan teman-teman refer ke konsorsiumnya masing-masing apakah mereka buka di tahun ini untuk berangkat di tahun ini juga ada juga yang buka di tahun ini untuk berangkat di tahun depan dan lain-lain jadi benar-benar berbeda-beda terkait COVID ini dan juga tipsnya teman-teman juga mencari informasi mengenai kesehatan di negara tujuan teman-teman bagaimana mereka menangani COVID mereka kondisi keadaan rumah sakit kondisi asuransi kesehatan seperti apa silakan teman-teman cari sendiri baik kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman Erasmus teman-teman kakak-kakak alumni kalau misalnya teman-teman yang lain ini di pengunjung mau bertanya lebih lanjut harus reach out kemana terima kasih Pertama kita tuh punya Instagram dan disitu sangat banyak informasi yang kita post ya udah banyak juga post-post dari kita yang menjawab frequently asked question kayak tadi apakah daftar beasiswa atau daftar kampusnya kayak gitu dan ada banyak banget update yang akan kalian dapatkan di akun kita di Instagram at erasmusplus titik ide saya sudah akan saya kirim ke chatbox seperti itu terus yang kedua sekarang juga kita sedang ada booth teman-teman di moreedu.id teman-teman bisa singgah nanti ke booth kita dan disitu akan ada alumni yang sudah siap-siaga untuk menjawab pertanyaan teman-teman saya lihat ini Q&A-nya banyak banget sampai 37-47 terus ada pertanyaan di chatbox juga jadi teman-teman kalau yang masih pengen bertanya dan langsung dijawab langsung oleh alumni kita bisa ke moreedu.id disitu teman-teman bisa bertanya langsung dengan para alumni kita Livi sorry Instagram account-nya sudah saya kirim ke chatbox at erasmusplus titik ide teman-teman bisa langsung ke Instagram kita nanti bisa juga DM kita disitu kita cuma aktif di Instagram itu saja channel official channel Erasmus Mundus Association Indonesia terima kasih oke disitu juga sudah ada link bit.ly garis miring HSD 2021 untuk mengunjungi booth-booth di Holland Scholarship Day termasuk booth-booth dari Erasmus Plus Indonesia oke baik teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian ada 250 orang yang sudah hadir di webinar kali ini kita tunggu di kesempatan selanjutnya dan kita tunggu sebagai calon-calon awardee dari BSA Erasmus Plus Indonesia kita ingin memiliki lebih dan lebih awardee sehingga tidak kalah jumlahnya dengan negara lain akhir kata saya cuma mau mengucapkan kalau apply beasiswa itu tidak gratis teman-teman apply beasiswa itu mahal ada beberapa modal yang harus kita kita gelontorkan dari mulai modal dari pengalaman kita sampai modal dari test IELTS tapi beasiswa ini hanya untuk teman-teman yang emang punya niat dan usaha untuk develop dirinya masing-masing dan saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman teman-teman telah mengorbankan sesuatu hal yang paling mahal dari semua investasi yang teman-teman akan gelontorkan yaitu adalah suatu hal yang nggak pernah kalian akan dapat balik yaitu adalah waktu kalian terima kasih teman-teman selamat menjalani hari sampai jumpa di kesempatan selanjutnya bye terima kasih Fidi terima kasih semuanya terima kasih semua mohon maaf sebelum leave mungkin para panelist boleh foto group dulu bisa dinyalakan videonya oke masih ada partisipan juga disini jadi ada juga sesi terakhir sebenarnya dari kita study in Holland expectation and reality mas Eric mas atau mbak Dwi mbak Dwi bisa dinyalakan kameranya jadi sehingga kita foto dulu bagus yang ambil foto oke saya akan coba ambil foto sebentar saya ganti view-nya ke galeri ini mbak Dwi masih belum nyala videonya mbak Dwi bisa dinyalakan videonya ternyata mbak Dwi bukan mesti tadi saya saya oh mbak Dwi mbak Dwi antara error atau belum kamera ready ini ibu Destriani atau ikut gak gak ya ibu Destri ada ikut kayaknya bukan peserta mungkin ibu Destri ada namanya tadi Destriani Dusyanto Destriani Dusyanto namanya bukan kayaknya bukan deh saya search sih gak ada oh udah oh udah ibu oh ada kita akan buat foto grup boleh dinyalakan videonya ibu Destri atau jangan-jangan bukan ini ibu Destri sepertinya bukan jadi saya pindahkan oke mungkin bisa kita ambil foto grup dulu atau mungkin saya akan coba ambil yang ada dulu saat ini mau di remove juga yang mana oh yang bawah oke saya saya akan mulai satu sebentar satu dua tiga oh ibu Destri oke 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 mungkin satu kali lagi ayo ayo bagus kalian juga oke satu dua tiga oke oke teman-teman terima kasih banyak atas nama terima kasih teman-teman alumni terima kasih Fidi terima kasih banyak mohon maaf happy weekend Fidi makasih semuanya happy weekend Fidi makasih sampai ketemu lagi ya sampai ketemu lagi ya Mbak bye 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 selamat menikmati